kaitannya dengan mengusap kedua sepatu apankah hal seperti ini disahkan jika dalam keadaan syadidul burudah dalam keadaan dingin yang luar biasa atau panas yang luar biasa disanalah diperbolehkan tatkala kita beruduk kita basok, kita usap sepatu itu namanya khufain, dua sepatu babul mashi alal khufain bab yang menjelaskan tentang bolehnya mengusap kedua sepatu tatkala beruduk tatkala musim dingin rukhi sopi wudu ikul lihadiri yauman walailatan walil musafiri pisafaril qasri ila salasi ma'alilaya liha minal ihdasi diberikan ruh soh diberikan keringanan bagi orang yang hadir bagi yang tidak musafir hanya satu hari satu malam amin ya rabbal alamin babul mashi alal khufaini pengajian kita pada malam niki adalah kaitannya dengan mengusap kedua sepatu kapankah ini diperbolehkan kapankah hal seperti ini disahkan jika dalam keadaan syadidul burudah dalam keadaan dingin yang luar biasa atau panas yang luar biasa disanalah diperbolehkan tatkala kita beruduk kita basok kita usap sepatu itu namanya khufain dua sepatu dinginnya di mekah tidak bisa disamakan dengan dinginnya di lombok dinginnya luar biasa tatkala musim dingin kebanyakan orang-orang mekah al-mukarramah lebih-lebih yang sudah 60-70 tahun menggunakan sepatu untuk nabi untuk menghindari untuk membantu dari cuaca dingin yang ekstrim di atas menggunakan jaket disini menggunakan kuncung tapi kaki harus menggunakan sepatu sepatu kulit namanya khufain sepatu sepak bola jandik nesah nah itu ada syaratnya jadi tatkala musim dingin luar biasa tatkala kita beruduk maka boleh kita tidak membasuh kedua kaki tapi cukup dengan mengusap kedua sepatu dengan cara seperti niki yang apa yang jemari yang kanan berada di ujung kaki terus telap yang kiri berada di tumit kaki kita tarik seperti niki ditarik seperti niki cukup di garis saja tidak perlu dibasuh tidak perlu diusap tidak perlu tangan kanan dari ujung jari telunjuk kaki tarik ke atas sampai tutup sepatu niki terus tangan yang kiri memegang tumit dan menariknya ke depan sampai ujung jari kaki kaki kanan nah salah anda nika kebalik kanan kanan ke atas kiri ke depan nah coba yang kiri yang kiri yang kiri dari depan yang kiri tangan kiri dari tumit tumit seperti nika tumit kanan lah dulu yang ini tarik ke sana ini tarik ke bakna gampang kaki tangan kiri dari tumit ke depan jelas sekedar seraya sekali cukup sekali sekali cukup yang kiri juga sama pelungguh tinggal ngeno oke yang kiri kiri yang kiri seperti nike yang ini seperti sana memang karena jarang kita amalkan dan mungkin sebagian pelungguh tumben dengar juga nike diajar dan pernah dilakukan oleh nabi besar kita nabi muhammad sallallahu alaihi sallam rasul sallallahu alaihi wasallam musafir berjalan dari madinah menuju mekkah atau dari mekkah balik kembali ke madinah al-munawarah butuh waktu dua minggu dari madinah ke mekkah kalau jalan kaki enam hari kalau menggunakan bis enam jam lamut terkaduk kereta cepat sekitar dua jam setengah begitulah perjalanan empat ratus lima puluh kilo lamut leka enam hari balik lagi enam hari dua belas hari kurang lebih dua minggu bolak-balik rasul sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat radiyallahu ta'ala anhum ajma'in betapa jauhnya sila jarak antara mekkah dan madinah ditempuh enam hari tapi rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengeluh sahabat sahabat radiyallahu ta'ala anhum ajma'in pun tidak pernah merasakan yang namanya lelah letih lesu apalagi ngerumun napi sebabnya bapak ibu napi rahasianya karena kekuatan iman karena kekuatan ma'rifatullah bahasa sederhananya karena senangnya karena bahagianya yang ada di hatinya senang bahagia gembira mendapat undangan dari Allah subhanahu wa ta'ala orang yang haji pelunggum yang haji pelunggum yang akan umrah hakikatnya pelunggum adalah tamunya Allah al-hujjaju wal-ummaru wafdullah sabda rasul sallallahu alaih sallam orang yang menunaikan ibadah haji wal-ummar atau yang menunaikan ibadah umrah wafdullah delegasinya Allah tamunya Allah undangan Allah subhanahu wa ta'ala senang senangnya bahagianya di hati para sahabat menjadi tamu Allah mendapat undangan lekan Allah sehingga mereka tidak merasakan lelah letih dan lesu dah usah terlalu jauh silap pelunggum perhatikan bapak-bapak ibu-ibu sama kepeng BLT masalah lekan jam pintu dia parkir di depan pos depan bank piran mauk bareh jam 2 nyampah di luar duduk di tempat yang panas berdebu lagi tapi kenapa mereka tidak ngomeh kenapa mereka sabar karena di dalam hatinya 600 ribu 600 ribu 600 ribu tak terasa salah dia bapak-ibu nah jika di hati tiang pelunggum karena kekuatan iman dan ma'rifat kepada Allah di hati pelunggum Alhamdulillah dapat undangan Allah jari tamu Allah niscaya tidak ada akan rasa lelah latih dan lesu dan tidak akan mengeluh nah tak kalah perjalanan Rasul sallallahu alaihissalam lekan Madinah ke Mekah maupun Mekah ke Madinah Al-Munawarah pada satu waktu pernah mengalami musim dingin yang syedidul burudah dinginnya luar biasa tak kalah seperti nikah sahabat diperbolehkan untuk menggunakan khob satu satu sepatu kalau dua sepatu nah nikilah babnya yang akan kita haji pada malam hari nikih bab mas bab yang menjelaskan tentang bolehnya mengusap kedua sepatu tak kalah berwudu tak kalah musim dingin labuan lombok dingin es hujan es bukan hujan air tapi hujannya hujan es sehingga tiang pelunggung kedinginan maka diperbolehkan tak kalah berwudu tidak membasuh kaki tapi yang kita usap hanyalah sepatu yang digunakan dipakai di kaki berapa hari bagi orang yang hadir yawman walailatan cuma satu hari diperbolehkan dari kapan dihitung satu nikah minal ihdasi semenjak dia hadas misalnya kita pakai isa tapi hadasnya ngentutnya batal wuduknya nanti jam dua berarti dihitung mulainya dari jam dua kapan menjadi satu hari satu malam berarti jam dua malam yang akan datang jelas nikah pelunggung pakai sepatu hop zohor batal wuduknya pelunggung jam tiga berarti baru dihitung satu hari satu malam nikah dari jam tiga semenjak pelunggung batal wuduknya berarti baru selesai satu hari satu malam adalah jam tiga hari yang akan datang misalnya ada orang yang batal wuduknya dia gunakan sepatu hop zohor wuduknya batal isa berarti dari isa itulah dimulai perhitungan satu hari tidak dihitung dari menggunakan hop dia pakai hop kan zohor baru satu hari apakah zohor mendatang oh tidak kapan dihitung satu harinya minal ihdasi dari semenjak dia berhadas kalau berhadasnya maghrib berarti dari maghrib dihitung satu harinya kalau berhadasnya isa berarti dari isa itulah dihitung satu harinya tidak dihitung dari zohor takkala dia menggunakan sepatu hop nikri masih bingung pelunggum karena tumpian pelunggum dengar walil musafiri pisafar ila salasin ma'ala yaliha sementara bagi orang yang musafir dan musafirnya musafir kosor musafir kosor ya jarak tempuhnya 86 kilo atau 96 kilo diperbolehkan menggunakan sepatu dan diusap sepatunya tetkala dia berwuduk sampai tiga hari tiga malam bagi orang yang musafir alhamdulillah bisa dikatakan di lombok tidak pernah kita amalkan nikri tiang saja alhamdulillah sudah delapan tahun tiang mukim berada di mekah al-mukarramah menemukan cuaca yang berbagai macam dinginnya tapi alhamdulillah masih kita mampu masih kita kuat untuk berwuduk untuk menyentuh air bahkan mandi pun masih kita sanggup tapi orang-orang yang lansia yang sudah kurang sehat faktor usia maupun kurang sehat jika ingin dia lakukan maka diperbolehkan menggunakan sepatunya maka diperbolehkan menggunakan sepatunya berapa hari bagi yang musyapir satu hari bagi tiga hari yang musyapir tiga hari yang hadir tiga hari tiga malam kapan dihitung satu harinya mulai dihitung satu hari maupun tiga hari minal ihdasi dari semenjak dia batal wuduknya jam berapa dia kentut disanalah dihitung satu hari satu harinya terus pertanyaan mana yang lebih abbal mana yang lebih bagus menggunakan sepatu atau tidak menggunakan sepatu membasuh kaki secara langsung atau mengusap sepatu tetap yang paling abdol membasuh kedua kaki secara langsung lalu menggunakan sepatu itu cara paling abdol basuh kaki seperti biasa karena musim dingin lap kakinya keringkan kakinya lalu pakai gunakan sepatu kembali itu yang paling abdol cuma dari segi bolehnya boleh tidak membuka sepatu tetkala berwudu cukup hanya diusap seperti yang sudah yang praktekan tadi ini penjelasannya apabila seseorang yang menggunakan dua sepatu itu dia asap dia ragu apakah batal wudu saya atau tidak apakah sudah selesai satu hari atau tidak menjelaskan maka wajib dia buka sepatunya langsung membasuh kakinya alias tidak boleh lagi mengusap sepatunya apa saja syaratnya baru sah menggunakan atau mengusap sepatu tetkala berwudu tetkala terjadi musim dingin ini dijelaskan saratnya harus dipakai sepatu itu dalam keadaan suci dalam keadaan bersih tidak sah kalau sepatunya kotor tidak sah sepatunya dari kulit yang diharamkan alias najis tidak boleh harus sepatunya suci kakinya suci syarat yang kedua adalah kekuatan sepatu itu bisa digunakan untuk berjalan sepatu kulit sepatu kuat sudah silap kalau stoking tidak lulus tidak boleh kaos kaki tidak boleh ada khusus sepatunya banyak dijual di Mekah Al-Mukarramah kaya kaos dia memang disetting kaya kaos kaya kaos tapi dibuat dari kulit dan bisa lagi menggunakan sendal sendal selop kaya kaos kaki cuma dari kulit ini syarat yang kedua yang pertama tadi harus suci yang kedua harus bisa dipergunakan untuk berjalan kaki yang ketiga yang ketiga adalah harus bisa menutupi kaki sampai atas dua mata kaki itu ukuran sepatunya sepatu-sepatu main bola kan kepengkitan kelihatan kedua mata kakinya berarti tidak sah harus model sepatunya adalah sepatu yang bisa menutupi kedua mata kakinya kalau bolong-bolong tidak sah harus tertutup dari ujung kaki sampai tomit dan atasnya sampai ke atas dua mata kaki inilah syarat sahnya bolehnya menggunakan hopfain dua sepatu itu pertama harus suci yang kedua bisa digunakan berjalan kaki dan yang ketiga menutupi kaki sampai dua atas mata kaki selanjutnya walpardumas hobak di uzrin walpardumas hobak di ulwin wanudib syaratnya rukunnya adalah harus mengusap bagian atasnya seperti yang sudah dianggambarkan tadi oke jadi harus jemari sekedar diusap ditarik ke atas terus yang kiri dari tumit ke depan terus untuk kiri ya tangan kiri digunakan dari ujung kaki tarik ke atas dan tangan kanan ditumit ke depan itulah rukunnya bahwa walpardu mashubak diulwin diatasnya harus diusap begitu sampai ke mata kaki nah hal itu saja syaratnya itu saja rukunnya syaratnya ada tiga rukunnya hanya satu rukunnya tiga syaratnya tiga pertama adalah harus suci yang kedua bisa digunakan untuk berjalan kaki dan yang ketiga menutup kaki sampai dua atas mata kaki rukunnya hanya mengusap dari ujung ke atas seperti yang sudah praktikan sekarang hal-hal yang dimakruhkan dimakruhkan kalau diusap sampai basah makruh dia cuma satu kali cukup dimakruhkan kalau dia basuh sepatu itu makruh hukumnya juga mengusapnya berkali-kali juga makruh dua kali lap makruh satu dua tiga makruh cukup satu kali saja ke atas dari bawah ke depan itu saja yang dimakruhkan sekarang yang membatalkan apa saja yang membatalkan khub itu tidak boleh lagi menggunakan khub alias batal juga wuduknya kalau sepatu itu dibuka maka batallah wuduknya batal sudah tidak boleh dia gunakan lagi jadi tidak selamanya kentut membatalkan wuduk membuka sepatu pun bisa menyebabkan batal wuduk wamuddatul kamal jika sudah sempurna satu hari satu malam maka batal sudah wuduknya atau bagi orang yang musapir sudah tiga hari tiga malam maka batal juga wuduknya wamuddatul getisal demikian juga yang membatalkan adalah jika terjadi pada orang tersebut segala hal yang mewajibkan mandi mimpi basah pengantinan nah batal wah nikah nah nikah hal-hal yang membatalkan khopain tersebut jamah pengajian yang dirahmati Allah mungkin adalah malam ke malam selasa di bulan sapar besok hari rebuh adalah rebuh terakhir di bulan sapar yang sebagian orang tua mengatakan rebuh bontong katanya oke masalah rebuh bontong tentu sangatlah banyak perkhilapan para ulama-ulama radiyallahu ta'ala anhum ajma'in di mekkah al-muqarramah sebagian masaih-masaih kita mengajak untuk berdoa mohon bantuan mohon kepada Allah mohon pemeliharaan agar aman dari bencana bahaya malapetaka yang sudah pernah terjadi di rabau akhir bulan sapar sebagian tidak mengajak karena tidak diperintahkan oleh rasul sallallahu alaihi wasallam tidak perlu khawatir rebu akhir rebu bontong tidak perlu khawatir kepada bulan sopar tidak perlu khawatir kepada penyakit menular itulah sabda rasul sallallahu alaihi wasallam maknanya nabi hakikat yang memberikan penyakit adalah Allah bukan yang memberikan bencana maupun penyakit bulan sapar atau rebu bontong itulah secara hakikatnya tapi tidak ada salahnya takkala tiang kulunggu mohon bantuan mohon pemeliharaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya itu saja kesimpulannya yang tiang alami langsung di para ulama-ulama yang ada di mekah al-mukarramah ada yang mengajak kita berdoa yasinan berzikir berdoa mohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kan tidak ada salahnya orang berdoa pelubuh karena perintah Allah yang namanya berdoa dan bukan kita berdoa hanya di rebuh bontong saja kan setiap waktu setiap saat kita berdoa yang wajib kita jaga wajib kita pelihara adalah keyakinan tidak boleh ada diantara orang beriman berkeyakinan yang memberikan penyakit adalah rebuh botong tidak boleh dibagi tiang pelonggom sami berkeyakinan saksadik terbencana bahaya malapetaka adalah bulan sapar tidak cuma pernah terjadi cuman pernah terjadi bencana bahaya malapetaka yang luar biasa di bulan sapar di akhir rebuhnya yang pelonggom kenal dengan rebuh bontong daritulah secara sederhananya mungkin tidak ada salahnya kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala asal kita sedia payung sebelum sebelum hujan kalau kita sudah sediapkan payung mau hujan mau tidak tidak ada ruginya pelonggom pelonggom bangun terpayung pelonggom berarti berdua terpayung kan ia kelebihan sektuah beli payung padahal tidak hujan apa batin pelonggom apa yang pelonggom mendapatkan pelonggom punya payung siapa tahu hari-hari yang akan datang hujan pelonggom sudah punya payung atau tidak hujan tapi panas dari matahari pelonggom bisa gunakan yang namanya hu yang namanya payung nikih jadi nikilah keuntungan istilah yang pepatah yang diajarkan oleh guru SD kita sedia payung sebelum hujan bahasalah pelonggom nah mungkin jika secara sederhana kita bahasakan yang namanya berdoa mohon perlindungan kepada Allah di rebuh terakhir di bulan Nabi namanya bulan Saparniki sekalipun ada perhilapan silahkan firman Allah dalam Al-Quran memang umat hamba Allah sampai akhir zaman tidak akan putus-putusnya daripada perselisihan dan perbedaan sampai akhir zaman tidak bisa jadi demokrasi ini keadanya dari dulu semenjak Nabi Allah Adam sudah ada yang namanya demokrat demokrasi karena istilah mungkin perbedaan ini selalu ada Al-Quran sudah menjelaskan tidak akan putus-putusnya akan terjadi yang namanya perselisihan keyakinan harta benda kehidupan perjalanan hidup dan lain sebagainya akan ada perbedaan dan perselisihan begitulah erodahnya Allah begitulah kadak-kadarnya Allah begitulah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang ada di atas dunia arah nina arah mama sudah berbeda ada yang kaya ada yang miskin ada yang alim ada yang tidak alim ada yang pacu ada tidak pacu ada yang sehat ada yang sakit ada yang hidup ada yang meninggal dunia dan seterusnya semuanya nikah sudah takdir Allah itu semua adalah sebagai salah satu caranya Allah mengajarkan panjaknya mengajarkan dan mengingatkan hambanya bahwa yang mengatur dunia ini yang menciptakan dunia beserta isinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan supaya tiang pelonggong sebagai hambanya tahu diri dan kenal diri bahwa kita semua adalah tahta masyiatillah di bawah kendali Allah subhanahu wa ta'ala itu yang paling koin bapak ibu itulah yang paling penting agar iman keyakinan kita terjaga iman dan keyakinan kita terpelihara dengan keyakinan seperti yang tadi sehingga kita tidak saling menyalahkan tidak saling mendiskriminasi tidak saling mencaci tidak saling memaki karena perbedaan 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 yang ada dalam diri kita masing-masing atau yang kita jumpai di dunia ini nah begitu saja kaitannya dengan rebunika yang mau berdoa silahkan paling kurang amalkan doa yang diwariskan oleh Nabi Allahumma antas salam wa minkas salam sampailah pada pahayina rabbana bis salam itulah doa yang paling pelunggung paling kurang amalkan Niki ada pertanyaan bagaimana sikap seorang bapak ibu mengatasi apabila anaknya atau anak orang lain bila bersalah apakah dengan cara dibentak dipukul dibiarkan saja anak di bawah umur mungkin maksudnya anak di bawah umur anak dewasa ada yang sudah menikah beda-beda caranya anak-anak yang masih balita dari 1 sampai 5 jika menunaikan kesalahan misalnya Al-Quran dia injak Al-Quran dia rusak Al-Quran dia kencingi misalnya maka yang punya kewajiban adalah orang tua untuk mengatasinya untuk mengendalikannya jangan pelunggung mengatakan oh ini belum balik boleh oh tidak boleh seperti itu yang pelunggunglah sebagai orang tua yang merdosa jika membiarkan anak yang balita yang belum balik yang belum mukalab menunaikan atau melakukan satu hal yang piwal dengan syariat yang salah yang merdosa adalah orang tuanya bukan anaknya sekarang jika sudah usia tujuh tahun sampai balik dijelaskan di dalam hadis Rasul s.a.w. apabila dia sudah berumur tujuh tahun jika berumur kepada bapakmu jangan jangan silahkan kewajiban dengan ucapan jika berumur tujuh tahun jika berumur sepuluh tahun padribuhu tidak cukup dengan ucapan tapi harus dengan tindakan harus dengan tindakan bahkan secara eksplisit secara jelas Rasul mengatakan padribuhu pukul dia ejat dia entel dia lagu dia maling itu namanya dorbu taklimin pukulan yang mengandung ada unsur pembelajaran mungkin dengan sebab kita cambuk dia kita ejat dia kita sentil dia mungkin dengan sebab itu dia mereka mau mentaati apa arhan daripada orang orang tuanya oke sekarang sudah berkeluarga sudah dua bagaimana caranya dijelaskan oleh Rasul s.a.w. dengan tiga cara dengan tangan dengan kekuatan misal girangan kembit girangan mabuk misalnya sering berjudi misalnya silahkan dengan kekuatan pelunggu oke dengan tangan pelunggu jika tidak mampu dicegah dengan kekuatan tangan laporkan ke polisi termasuk biadihi barulah dengan ucapan oke oh oh tati ngumbi angkun makan mengen doang tati ngumbi nasib aku jari ina amat mek tati lam mengen doang pegawian ma'an aku dengan ucapan ucapan fa'illam yastati fa'fi qalbihi fazalika ad'apul iman dengan tindakan dengan ucapan pelungguh tak berani takut karena sangar bija jari ini ke atau keluarga ini ke paling kurang dengan menggunakan hati bahwa hati pelungguh tidak ikhlas tidak ridho tidak suka melihat perbuatan anak anak atau keluarga tetangga bagaimana cara mengimani rukun iman yang ke-6 dengan rukun iman yang pertama karena sering kita mengalami kejadian yang membuat kita kecewa dan tidak pernah mengalami pusibat rukun iman pertama adalah antu'min abillah beriman kepada Allah rukun iman yang terakhir antu'min itulah dia beriman kepada Allah rukun iman yang pertama rukun iman yang terakhir harus beriman kepada putusan Allah sinkron dia antara rukun ke-1 sampai yang ke-6 tidak bisa dipisahkan bahkan antara iman dan Islam bersifat mani'ul hulu istilah dalam ilmu manteng itu ilmu yang kami terima dari salah seorang masaih kita di Mekah maulana Dr. Torik Sirgar Ali namanya mani'ul hulu tidak bisa dipisahkan mana maksudnya tidak bisa dipisahkan antara iman dan Islam setiap orang yang beriman mesti Islam setiap orang yang Islam mesti beriman tidak bisa dipisahkan oh saya beriman kepada Allah beriman kepada Rasul tapi tidak tunaikan sahadat tidak tunaikan sholat zekat haji dan umrah tidak bisa tidak bisa ngaku diri beriman kepada Allah tapi dipati Allah tidak bisa seperti itu atau menunaikan sholat puasa zekat haji tapi tidak beriman tidak percaya bahawa Allah yang memerintahkannya tidak nyambung tidak bisa dipisahkan antara iman dan Islam demikian juga iman kepada Allah dan kadar Allah khairihi wasarihi semuanya dari Allah yang menyenangkan yang mengecewakan selahap olehkan Allah yang untung siapa yang memberikan untung ya Allah pelungguh merugi siapa yang ikan pelungguh merugi ya Allah makanya diajarlah di dalam sholat inna sholati wa nusuki sampai wa mahyaya wa ma mati lillahi rabbil alamin hidup mati kita serahkan kepada Allah yang atur Allah orang maling orang nyopet saya tentuan ya Allah juga pelungguh memang agak dalam pengajian nika sekali tapi orang kan sepolong separuh dia pahami orang maling siapa yang mentakdirkan dia maling Allah apa ketentuan Allah potong tangannya berarti saya pelangi mana juga Allah kan seperti ini ke nyambung jadinya tidak bisa dipisah pisah-pisahkan antara iman dan islam orang berzina na'udzubillah siapa yang menentukannya ya Allah subhanahu wa ta'ala apa ketentuan Allah dalam Al-Quran kalau kalau sudah menikah parijumu rajam dia sudah ketentuan Allah jangan ambil enaknya doang kalau yang masih muda masih lajang na'udzubillah melakukan apa namanya asusila atau zina na'udzubillah bagaimana hukumannya adalah didera dicambuk seratus kali siapa yang menentukannya juga Allah subhanahu wa ta'ala jangan ambil enaknya kadak-kadar Allah saya maling silahkan tangannya dipotong juga kadak-kadar Allah khairihi wasarihi yang baik yang buruk yang senang yang mengecewakan semua ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala adakah yang bisa bergerak di dunia tanpa izin Allah tidak ada Bapak bisakah tangan pelungguh bergerak tanpa izin Allah tidak bisa bisakah mata melihat tanpa izin dari Allah tidak bisa bisakah telinga mendengar tanpa kadar kadar Allah tidak bisa semuanya semua apapun yang bergerak yang ada di dunia ini sudah kadar kadar Allah subhanahu wa ta'ala tapi ingat ada resikonya ada konsekuensinya yang Allah subhanahu wa ta'ala pun tentukan di dalam Al-Quran semuanya kembali kepada sifat kembali kepada bahwa yang mengatur dunia Allah tanpa bantuan demikian juga itulah buktinya Allah maunya Allah Allah tidak sama dengan makhluknya Allah tidak sama dengan yang bahru Alhamdulillah Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh